Akademi Sepak Bola Telah menciptakan beberapa pemain berbakat Tapi bukan dari Spanyol atau Inggris Dan akademi tersebut adalah akademi milik Ayak Amsterdam Pada musim lalu, kita sangat dikejutkan dengan permainan Ayak Amsterdam Di ajang Liga Champion Yang berhasil mencapai semifinal dengan pemain yang notabene Diisi oleh pemain-pemain muda berbakat Seperti Andrea Onana, Mates Light, Donny van de Beek, Frankie de Jong, Justin Clifford, dan David Neres Dan benar saja, pemain-pemain tersebut merupakan binaan dari akademi Ayak Amsterdam Penampilan Ayak Amsterdam di Liga Champion 2018-2019 menjadi sensasi tersendiri Yang berhasil penyingkirkan klub-klub besar Eropa Seperti Real Madrid dan Juventus Penampilan memukau yang ditunjukkan Ayak pada Liga Champion musim lalu Tentu berkat polesan tangan dingin Eric Ten Hag Yang menjadikan pemain muda tersebut mampu memainkan sepak bola menyerang Dan indah untuk menaklukkan lawan-lawannya Sejalan dengan kesuksesan Menebus laga semifinal turnamen klub-klub terbaik di Eropa tersebut Langsung saja mendongkrak harga pada pemain Ayak Amsterdam Tak hayal, soal harga sebagian besar pemain Ayak saat ini telah menjadi incaran klub-klub besar Eropa Dan benar saja, dua pemain paling menonjol di pentas Liga Champion 2019-2019 bersama Ayak Mathias Delight dan Frankie De Jong Berhasil diboyong oleh dua klub beraksasa Eropa, Juventus dan Barcelona Mathias Delight berhasil diboyong Juventus dengan mahar 75 juta euro Sementara rekan steamnya Frankie De Jong bergabung dengan Barcelona Pelatih Ayak Eric Ten Hag merasa wajar pihak klub menjual aset terbaiknya Pemain berbakat dijual ke klub lain merupakan hal yang lumrah bagi Ayak Pemain potensial di Ayak memang seolah tinggal menunggu waktu untuk diboyong klub lain Hal itu sudah menjadi filosofi mereka Mendapatkan dan menciptakan pemain hebat dan kemudian menjualnya Dua legenda sepak bola Belanda, Mark Overmars dan Edwin van der Sar Yang kini menjabat direktor sepak bola dan CEO Ayak mengakui hal tersebut Mereka membuka pintu selebar-lebarnya buat para pemain didikan Ayak berkari di sebelasan lain Untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar Real Madrid kehilangan Cristiano Ronaldo Madrid langsung tak bertaring AC Milan juga memulai fase mediocre mereka setelah kehilangan jelatan Ibrahimovic dan Thiago Silva Tapi bagi Ayak, kehilangan pemain penting seperti The Chong tidak akan menjadi bencana yang besar Tetapi, Ayak memang selalu punya stok pemain berbakat Pergi satu, tumbuh seribu Itulah slogan yang selalu disematkan oleh klub Ayak Untuk bisa menciptakan pemain potensial dari pinaan akademi sendiri Maupun mendapatkan pemain berbakat yang direkrut pada usia muda untuk dipoles kemampuannya Terima kasih telah menonton!